Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Malah kayaknya ntar dulu deh, ngapain sih buru-buru gitu. Kalau sekarang malah lebih mikir kayak gitu, iya. Kayaknya juga lebih bahagia dulu sekarang sendiri dulu, nikmatin sama temen-temen dulu, kerja segala macam. Tapi gak takut nanti terlalu nyaman di kesendirian kamu ini, kadang-kadang suka bablas. Oh iya, iya. Biasa bagus nih jadi mentor, percintaan bagus loh. Oh iya. Terpikiran banget sih. Ah hai, kita akan kembali ke show premiere. Gak, gak, gak. Hey, hey, hey. My own music apa kabar nih? Ya Allah ketemu mulu kali kita juga. Tapi kan versi emak, sih beda-beda. Oh iya. Drama-nya kan Selmy beda. Selmy. Dia baru diangkat ya. Angkatnya dulu gimana? Dulunya mantri sunat dia. Masih bersama kita Anya, diaraku. Buat, iya. Malu hidupan tadi di episode sebelumnya. Oh hidupan, masa kecil, kalau sekarang... Banyak soal fakta-fakta. Iya Anya, mungkin ini yang nanya justru hos-hosnya kali ya ke Anya nih. Iya boleh. Coba dari testa. Gak boleh nanya balik, boleh nanya balik gak? Boleh. Kalau emang perlu tanya balik gak masalah. Nanti kita akan menjawab yang bersama-sama Anya Geraldine Wah ini dia Kenakalan dalam pacaran Lo pernah jadi selingkuhan dan pernah Diselingkuh ya? Buaya Oh punya Punya cowok tiga dalam satu hubungan Hah? Apaan tuh? Itu fakta maksudnya atau apa? Iya tanya mungkin itu fakta Apakah benar kali ya pertanyaan? Iya Apakah benar kali? Jangan kesan gue yang salah dong Kesannya kalian menyemunjakan aku Itu hanya isu Maksudnya kayak Anya kan banyak yang Isu anjing dong Asuh! Gimana nanya? Bener gak itu? Kali punya pacar tiga Tapi pernah jadi selingkuhan? Enggak Enggak? Enggak Oke jadi ini hanya gosip ya? Diselingkuhin juga belum pernah Diselingkuhin juga belum pernah Siapa yang selingkuhin kamunya Udah punya kayak kamu gini mah Tapi kanya lagi prefer mana? Selingkuh atau diselingkuhin? Kalau sekarang kayaknya diselingkuhin deh Karena kan udah umur-umur mau masuk Umur-umur mature gini kan Jangan deh Jangan deh gue yang selingkuhin ntar gue nyesel Kalau diselingkuhin ya diantar yang nyesel Gue nyari yang bar Betul Oh gitu? Gimana tadi? Oke Sekarang lu sedang menjalin hubungan Dengan seseorang yang menurut lu Paling berbeda dari semua mantan lu Kenapa tuh? Apa yang bikin beda? Fakta atau tidak? Fakta mungkin ya Apa? Karena paling bedanya ini Dia mungkin bedanya sama mantan-mantan aku yang dulu Apa ya? Kayak orangnya kalem banget Lembut Gak suka diekspos Instagramnya aja tuh kayak gak pernah dipake Kayak Iya kan? Jadi yang dulu-dulu kasar? Lebih lembut? Buruhara? Enggak maksudnya mungkin kalau yang dulu-dulu tuh kayak Kayak apa sih? Mungkin selengean lah Atau kayak banyak gaya Nah kalau yang sekarang kayak gak suka bergaya gitu loh Emang tipikalnya Anya sebenernya sama cowok kayak gitu? Atau Yang sekarang gak suka bergaya? Kalau difoto dia diem aja katanya? Gak gitu Soalnya kan Maksudnya Anya Gare Aldin juga dikenal dulu Dari Instagramnya sama pacarnya Iya Lama sama pacarnya Gitu-gitu Nah kalau dia tuh gak suka diekspos Terus kayak yaudah gitu loh Orangnya low budget ya? Low profile Budgetnya gak banyak tuh Oke Nice Andy Anjat, anjat, anjat Anjat, anjat Coba Anya Gare Aldin Dari semua cowok yang pernah berpacaran sama lo Pernah gak sih lo diajak nikah atau diseriusin sama cowok? Wih Atau mungkin lo pernah nolak orang ngajak lo nikah? Atau mungkin lo yang ngajakin serius Seorang cowok Sebenernya kalau misalnya kayak diajak nikah gitu Aku tuh sama mantan aku yang terakhir Ofi Sama dia Ulang tahun aku tahun lalu Tadinya aku mau dilamar Gitu dia bilang Kalau gak putus Ternyata putus bulan September Jadi gak jadi Jadi bisa dibilang itu mungkin yang paling agak serius Pengen kejenjang tuh Iya mungkin Kamunya sendiri udah berpikiran untuk serius sama dia juga gak? Dua setengah tahun dulu Dulu sih aku kayak gak tau ya kalau dulu tuh aku kayak selalu kayak mikirnya pengen cepet nikah Pengen cepet nikah dulu Terus sampai kayak tengah tahun ini aku mikir kayak malah kayak ntar dulu deh Ngapain sih buru-buru gitu Kalau sekarang malah lebih mikir kayak gitu Kayak kayaknya juga lebih bahagia dulu sekarang sendiri dulu Nikmatin sama temen-temen dulu Kerja segala Tapi gak takut nanti terlalu nyaman di kesendirian kamu ini Kadang-kadang suka bablas Oh iya iya Biasa bagus nih jadi mentor percintaan bagus loh Oh iya Apa iya Apanya Kalau ngomongin hubungan relationship desa tuh Maha Sokoguru Keren Gimananya Oke Berarti pernah ya Pernah Anya sekarang lagi nyaman menikmati masa-masa pacaran Iji kiwir Aduh Kalau kita flashback ke belakang Hal apa yang paling lo sesali Dalam hidup lo Sokoguru dalam pertanyaan nih Vincent Bagus Tapi bagus pertanyaan Baca doang Yang lo sesali Sama satu lagi Yang lo pengen ulang Momen itu Dari dua pertanyaan Bisa lo perbaiki berarti itu Tapi nanti abis ini boleh nanya satu-satu gak? Boleh Semuanya ya jawab Yang paling seselin ya Aku yang paling seselin mungkin Mungkin suka nge-publish hubungan kali zaman dulu ya Itu yang YouTube dulu itu kan awal-awal Yang mana pun nih Atau sama yang pacar setelahnya Atau apa Karena ternyata pas mikir kesini kayak gak ada gunanya ya Kayak nambah-nambahin jejak digital aja Ada ntar calon mertua Nge-google nama gue Oh ini mantan pacarnya Oh ini mantan pacarnya Kayak gak berguna ternyata Karena gak bisa dihapus juga gitu ya Iya gak bisa dihapus juga gitu Cari mertuanya gak tag kalau mau Dia kan pacarnya sama anak Harinya pasti pake Yahoo Kalau hal menyenangkan yang pengen lo ulang lagi Momen-momen menyenangkan Ketika apa Aduh Gue SMP Karena temen-temen gue seru waktu SMP Aduh kan gak inget kalau SMP ya Kalau lo Vincent Kalau pengen ngulang Mungkin ini baru-baru ini kali Baru-baru ini ya Yang kayak kamu happy banget tahun ini deh Tahun 2021 ini Mungkin pas aku lagi syuting series Pretty Little Liars Di Bali waktu itu Sama Valerie Thomas, Kathleen Hellerman Gitu-gitu temen-temen aku Sama Yuki Kato juga Itu kayak disitu Ngerasanya tuh kayak setiap hari ketemu mereka Kayak rutinitas banget Gak ngerasa itu syuting Kayak main tapi kerja gitu ya Iya kayak main tapi kerja Mungkin kayak kalian gini kali Kayak Kalau lagi gak kayak gini Ntar bakal kangen banget Kayak gitu Oh iya 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 Momen-momen Pas lagi dirumah sendirian Udah nyampe Baru balik dari airport di Bali Terus habis itu kayak nyampe Sedih Ya ngapain ya besok Kemarin gue makan sama temen-temen gue yang itu Gue syuting sama orang-orang itu Gitu Ngeranya balik Itu Ya silahkan Apa Yang itu Yang mau diulangin Yang paling disesal Yang paling disesal Sesali kalau gue kayaknya Enggak sih Ya mungkin dulu kayaknya pengen sih Ada yang diulangi Banyak bahkan Kalau sekarang udah gak peduli Kalau momen yang pengen diulang Pas sama bokap Pengen banget diulang waktu Pas lagi karaoke bareng sama bokap Di rumah Itu sih Gue juga sama Gue juga pengen ulang Kayak sama bokapnya Hesti gitu Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Lu kan punya bokap sendiri Biar nambah drama lu Iya Kalau gak berhasil jangan Ya sama sih Kalau ngomongin bokap ya pasti Jadi sedih gue Tapi momen itu sih Gue hunting mobil kan dulu Bokap gue Ini hobi yang sama kayak gue Suka hunting mobil Jadi kadang-kadang gue nyeselnya adalah Beberapa cita-cita dia Belum gue kesampaian waktu kan kayak nikah Bokap gue udah gak ada gitu Jadi bokap gue tuh pengen liat gue di perlaminan gitu Hmm sad Kalau aku Hal yang mungkin aku selesai adalah Mungkin ketika aku baru-baru banget kerja Punya uang apa segala macem Itu lumayan boros Karena kan segala sesuatu dulu kayaknya susah banget Mau dapetinnya harus minta Anak punya sendiri jadi boros banget Mungkin kalau NG dulu gak Mabok Sewa cowok segala gitu Sewa cowok Sewa cowok Gak ada ya Sewa cowok Sewa cowok Sewa cowok Gila sebarangnya sewa cowok Eji kayak gini kalau misalnya nyewa Dibikin gila segira Endorse Maksudnya endorse Barter lah Barter lah Buat apaan aja Apa? Iya baru itu dalam Oh maksudnya iya belanja lah belanja Abis itu kayak Ya makan Maksudnya ngakuin sesuatu yang kayaknya bisa-bisa disimpen gitu loh Kayak kaget aja Oh ini punya uang sendiri nih gitu Mungkin kalau ditabungin ya Kekumpul untuk lebih bermanfaat kali ya Karena kan udah lebih dewasa jadi lebih ngerti gitu loh Oh diting itu tuh nyesel ya dipake Tapi ya gapapa juga Mungkin kalau yang mau diulang Yang mau diulang sih Banyak ya Masa-masa SMA tuh juga pengen diulang Seru banget sama temen-temen Atau yang baru-baru ini mungkin Masa-masa kemarin kali ya Akhirnya bisa ngerasain ke US pertama kali Itu juga seru banget Terus ketemu kayak keluarga baru sebulan Karena aku bareng sama mereka Sama pas pulang juga ngerasain kayak Anya tadi Kayak ih biasanya Pagi-pagi ketemu mereka Sampai malam tidur sama mereka Jadi kayak lumayan Nah coba bisa diulang lagi ya gitu Vincent paling asal kalo gak salah Banyak waktu yang kurang sama gue ya Vincent ya Gak apa-apa akuin aja bro Kita perbaikin sama-sama Kita perbaikin Jangan nentuin Jangan nentuin bro Kita bisa sering bersama-sama Jangan nentuin Ya mungkin itu Gak apa-apa Itulah dari Vincent Anya Jawab Mungkin hal yang pengen kamu ulang Kak S Apa gak ada Kalo nyesel gue banyak Walaupun tanpa ini ya Maksudnya udah lah perjalanan hidup Gue nyesel tidak menyelesaikan kuliah gue Harusnya gue lebih banyak dapat ilmu di IKJ waktu itu Dalam hal seni rupa Terus Gue saya kuliah juga gini-gini aja bro Udah gak payah Pengen pengen Kalo gue sama bokap gue gak ada yang gue sesali Karena setiap detik gue bersama bokap gue Sampai dia gak ada adalah hal-hal yang selalu berharga gitu Tapi kalo gak disesali mungkin momen yang pengen diulang Gak gue gak pengen ulang momen lagi Mungkin kalo momen bahagia banget Kita ulang lagi gak akan sebahagia yang pada saat itu gitu Cuma kalo lo keinget aja lah momen yang kayaknya Ih masa itu ya Gitu Apa? Sempe gue Ngapain ya sempe Sempe Susah gue ngomongnya Tapi lo gak inget Lo gak ngulang apa? Lo gak inget apa-apa? Lo gak ngulang buat memperbaiki Karena buat gak inget Karena dia pengen inget Tapi itu enak gitu masa-masa itu Ya lo inget cuma itu dong temelin suka pamer itunya tuh Siapa namanya? Jain Udin Jain Udin Di kelasnya suka pamer itunya Kok kawan-kawan jain Udin Ya udah tau banget sama dia Serik cerita Tapi pas dia udah kesini-sini Yang sering pamerin gue Oke ini masih dalam hubungan pacarannya nih Pada kepo nih netizen ya Lo saat ini kan telah menjalani hubungan yang serius lah Dan berkomitmen Apa sih yang bikin lo sekarang jadi jauh lebih berubah Dengan perjalanan cinta lo yang sekarang? Nice 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 Ada gak sisaan yang berubah? Apa ada perbedaannya gak tau emang ini gue sama aja sih sebenernya pejalan cintanya Kalo aku sama yang sekarang gak tau kenapa Kebawa kalem gak sih Nya? Mungkin satu kebawa kalem Terus kayak dari awal ngeliat kayak emang udah naksir aja Terus karena dia baik-baik banget jadi aku mencoba untuk menyetarakan Terus yang ketiga mungkin kayak sekarang aku udah punya rem goblok manusia Soalnya kalo dulu aku kayak mungkin jadi manusia gak ada remnya Bablas aja ya Ya rem gobloknya gak ada Kalo sekarang kayak ngapa-ngapain ngerem Kayak mau ngapain mikir ntar dia gimana ya gitu Jadi kayak gak tau kayak berubah aja jadinya mungkin keikut dia kali ya Ya pembelajaran hidupnya ya Iya 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 tiba-tiba berubah aja gitu Ya tapi gue juga rem tolol gue udah mulai jalan sih ya Oh iya Kenapa sih lu? Anjing lu! Tadi kakak ngomong pahak kakak goyang gitu Pokoknya lu bergelambir Aku tadi gak mau Eh kau berlang banget ya? Aduh lah malah berparatnya pahak gue lu Enggak tadi kakak kan tadi goyang banget lagi Lagian lu udah-uduh pake channel Rafael lagi Bukan cuma pahak yang bisa goyang-goyang Enjad Kalau kamu pasti liat bisa juga tapi itu nanti Men peda makanya nih sama Enjad men peda aku akhirnya Kayak pahaya gak gue Kayak mulai turun-turun Dan Straight Up 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax